assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semua kembali lagi di channel raja wali okerta dimana mendesen gambar mudah simple dan bisa dimana saja nah kali ini saya akan memberitahukan kepada anda semua cara membuat desen rumah denah rumah ukuran 7 ke 10 jadi depannya 10 lebarnya mabel panjangnya 10 ya lebarnya 7 nah mari bagaimana kelanjutannya caranya silahkan anda simak video ini sampai selesai agar bisa dipahami nah sekarang anda silahkan buka aplikasi yang namanya genacad ini bisa anda download di Play Store secara gratis nah disini setelah anda download baru anda bisa langsung klik plus lalu langsung ke metrik nah setelah masuk ke metrik maka tampilannya akan seperti ini hitam nah sebelum anda membuat gambar desen denah rumah ya anda setting terlebih dahulu pengaturannya disini di titik tiga lalu setting lalu unitnya kita rubah disini apakah mau milimeter sentimeter sentimeter meter kilometer atau dan lain sebagainya saya akan mencoba menggunakan sentimeter Hai pesisinya saya akan menggunakan nol saja lalu setelah itu kita kembali nah setelah ini kita langsung membuat kerangka saja membuat kerangka ya denah rumah dengan mengklik plus lain sini ada len kita buat garis len dengan ukuran panjang karena 7 kali 10 artinya disini saya akan membuat ukuran gambar 70 eh 700 ya berarti 7 meter lalu keatasnya seribu ini artinya sepuluh senti 10 meter lu ke sini saya akan menambahkan 12 1200 untuk l lalu yang terlalu kebawahnya saya akan menggunakan ukuran dapurnya 300 saja jadi 3 meter dapurnya lalu disini kita kasih 300 disini kita masukkan kesini sepanjang 700 nah karena l nya terlalu panjang kita hapus lagi kita sesuaikan dengan denah rumah atau tanah yang akan kita buat disini kita buat lagi ukuran l nya saya menggunakan l nya 2 meter saja lalu kita sesuaikan 10 7 berarti 3 meter 300 Anda bisa menggunakan aplikasi ini bisa membuat denah rumah tanpa harus menyewa atau membeli dari arsitek Anda pun bisa membuatnya disini dengan simple dan mudah disini kita akan membuat lagi sebuah gambar menggunakan offset kita ambil titik tengahnya sekitar 350 ini kita ambil lagi sebesar 350 seperti ini kita akan membuat gambar 2 kamar 2 kamar dengan kamar disini kita ganti menjadi 250 seperti itu lalu kita trim bagian yang tidak perlu seperti ini kita trim disini untuk jalan pintunya lalu kita buat disini kamar mandi kamar mandi kita buat ukuran 150 saja untuk lebarnya 150 berarti ini 1 meter setengah ya 1 meter setengah eh maaf 1 meter setengah ya untuk lebar ini saya sapus dulu oke 150 di bagian sini lalu lalu untuk ininya saya kasih 200 200 meter senti berarti 2 meteran 2 meteran 2 meter 2 meter lah ini lumayan cukup luas walaupun memang terlihat kecil nah disini juga saya akan mentrim bagian yang tidak perlu seperti ini nah disini itu untuk kamar mandi dan toilet jadi 2 dan disini untuk dapur mari kita cek langsung dan ini saya hapus ukurannya ya ukurannya agar tau berapa lebarnya disini saya coba cek dulu ukurannya 150 ya kita ganti saja nanti pakai 100 kita tambahkan garis dan dari ujung sini sini sepanjang 50 nah ini sudah cukup setelah ini kita kasih ukuran kasih ukuran untuk sementara kita kembali lagi ke format format ya klik titik tiga di atas lalu ke format lalu kita pilih yang nama demand stand style ini lalu kita piso 25 klik titik tiga di atas lalu kita modify lalu kita ukur arrow side ini tanda panah nya 3 kita ganti saja arrow side nya menjadi 5 ya setelah itu kita cari damline yang namanya ukuran hurufnya agar terlihat jelas text standar saja boleh anda ubah text height nya kita ganti menjadi 10 ya 10 lalu kita kembali kita coba ya pilih linear ini 900 kalau misalkan ini masih dirasa kurang penomer nya kita bisa ubah kita bisa ubah kembali ya kita hapus dulu enggak kita pilih ke format mana format 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 lalu kita ke dimension style ke ISO kita cari tarikan 10 ini agar lebih besar kita tambahkan saja menjadi 25 ya 25 nah maka akan terlihat besar seperti ini nah ini color color nya ini kita ubah saja lah ya warnanya agar lebih jeras warnanya by layer ini saya akan ukurannya merah ya merah kita buat lagi ukuran linear dari sini ya ke bawah ini pun sama seribu kita ganti lagi warnanya menjadi merah nah kita ke format ya langsung saja kita ubah text name stencil nya ISO nya lalu untuk color nya ya color bisa excellent color excellent tint tab ini bisa kita ubah merah lalu angkanya pun ya bisa kita ubah merah atau kita ganti lah lainnya ya jangan merah excellent color nya putih saja grand 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 oke nah ini untuk pemberian penomoran ya nah ini sudah saya kasih ukuran ya dengan ukuran kamar 35 kamar utama 35 setengah 3 meter setengah dan ukuran kamar kedua itu 3 meter setengah kali 2 meter setengah disini untuk perubahan agar desain rumahnya bagus saya akan memberikan jarak dengan menggunakan offset sekitar 50 cm saja setelah ini kita klik trim kembali trim ya lalu kita coba seperti ini trim nah setelah ini kita buat yang namanya text kita buat text nah setelah semuanya selesai kita kasih text ya kasih text dengan cara klik plus lalu kita pilih text lalu kita tuliskan disini misalkan ya kamar 1 disini kita tuliskan kamar 2 disini kita tuliskan apa namanya ruang keluarga ya ruang keluarga kita pindahkan kita mob disini kita buat ruang tamu disini dapur disini kamar mandi ya lalu disini weset atau toilet wayship kita mob sini kita buat lagi denah rumah denah rumah ukuran 7 ke 10 kita coba ke layout ini kita bisa atur layout nya ya denah rumah nah ini pembuatan gambar ini adalah pembuatan gambar denah rumah yang paling simple dan ini hanya untuk pemula untuk selanjutnya nanti kita buat yang lebih bagus kembal lagi tetapi ini pun bisa jadi referensi ketimbang anda nulis di pensil atau di pulpen lebih baik menggunakan aplikasi ini agar ukurannya jelas huruf angka teks nya pun jelas terima kasih sudah menyaksikan channel ini jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh